Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ibrahim dengan NIM 2012 134 Saya mahasiswa dari jurusan pendidikan agama Islam Di Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten Baiklah, dibuatnya video ini untuk menyelesaikan tugas Pakakulia Tahsin Di sini saya akan menjelaskan mengenai laku rejul huruf dan sifatul huruf Tanpa basa-basi lagi, inilah videonya Intro Pertama, yaitu huruf Mad Huruf Mad terdapat tiga, yaitu Sebelum Alif berhargat Pakak Sebelum Waw berhargat Domah Dan sebelum Ya berhargat Kasro Maul rejul huruf Mad terletak pada rongga mulut Sedangkan sifatul huruf Mad yaitu Tebal tipisnya mengikuti huruf sebelumnya Kedua, yaitu huruf Ba Kelapalannya Ba Maul rejul huruf Ba terletak pada dua Terut bibir sebelah dalam Sedangkan sifatul huruf Ba Terdapat enam sifat Yaitu yang pertama Jahar Nafas ditahan Yang kedua, syibdah Yaitu suara tertahan Yang ketiga, istifal Yaitu lidah di bawah Yang keempat, invitah Yaitu terbuka antara lidah dan langit-langit Yang kelima adalah idlak Yaitu keluarnya lancar atau ringan Yang terakhir adalah kolkola Yaitu mengantulnya suara tambahan Tiga, yaitu huruf Ta Kelapalannya Ta Maul rejul huruf Ta Terdapat pada punggung ujung lidah Dan pangkal dua gigi seri muka bagian atas Sedangkan sifatul huruf Ta Terdiri dari lima sifat Yang pertama, yaitu hames Yaitu nafas berhembus Yang kedua, syibdah Yaitu suara tertahan Yang ketiga, istifal Yaitu lidah di bawah Yang keempat adalah invitah Yaitu terbuka antara lidah dan langit-langit Dan yang terakhir adalah ismat Yaitu tidak lancar dan hati-hati Keempat, yaitu huruf Ta Pelafalannya Sa Maul rejul huruf Ta Terletak pada punggung ujung lidah Dan ujung dua gigi seri yang atas Sedangkan sifatul huruf Ta Terdiri dari lima sifat Yang pertama, yaitu hames Yaitu bergesis atau nafas berhembus Yang kedua adalah istifal Yaitu lidah di bawah Yang ketiga adalah rokhwah Yaitu kendor, lunak, dan suara tidak tertahan Yang keempat adalah invitah Yaitu terbuka antara lidah dan langit-langit atas Dan yang terakhir adalah ismat Yaitu tidak lancar dan hati-hati Kelima, yaitu huruf Jim Pelafalannya Ja Maul rejul huruf Jim Terletak pada tengah lidah dengan langit-langit Sedangkan sifatul huruf Jim Terdiri dari lima sifat Yang pertama yaitu jahar Yaitu nafas ditahan Yang kedua adalah syibdah Yaitu suara kataan Yang ketiga adalah istifal Yaitu lidah di bawah Yang keempat adalah invitah Yaitu terbuka antara lidah dan langit-langit atas Dan yang terakhir adalah kolkola Yaitu memantulkan suara tambahan Yang keenam Yaitu huruf H Pelafalannya H Waqrujul huruf H Terdapat pada tenggorokan bagian tengah Sedangkan sifatul huruf H Terdiri dari lima sifat Yaitu Ames Nafas berhembus Yang kedua adalah rokhwah Lunak dan suara tidak tertahan Yang ketiga adalah istifal Yaitu lidah di bawah Yang keempat adalah invitah Yaitu terbuka antara lidah dan langit-langit atas Dan yang terakhir adalah ismat Yaitu tidak lancar dan hati-hati Ketujuh adalah huruf Kho Pelafalannya Kho Waqrujul huruf Kho Terdapat pada ujung tenggorokan Yang paling dekat dengan lidah Sedangkan sifatul huruf Kho Terdiri dari lima sifat Yang pertama adalah hames Yaitu nakas berhembus Yang kedua adalah rokhwah Yaitu ulak dan suara tidak tertahan Yang ketiga adalah isti'alah Yaitu mengangkat pangkal lidah ke langit-langit atas Yang keempat adalah invitah Yaitu terbuka antara lidah dan langit-langit atas Dan yang terakhir adalah ismat Tidak lancar dan hati-hati Yang keempat yaitu huruf dal Pelafalannya da Waqrujul huruf dal Terletak pada punggung ujung lidah Dan pangkal dua gigi seri muka bagian atas Sedangkan sifatul huruf dal Terdiri dari enam sifat Yang pertama yaitu jahar Adalah nafas Yang kedua adalah syiddah Yaitu suara tertahan Yang ketiga adalah istival Yaitu lidah di bawah Yang keempat adalah invitah Yaitu terbuka antara lidah dan langit-langit atas Yang kelima adalah ismat Yaitu lidah lancar dan hati-hati Dan yang terakhir adalah kol-kolah Yaitu mengaturkan suara tambahan Yang kesembilan adalah huruf ega Pelafalannya ega Waqrujul huruf ega Terletak pada punggung ujung lidah Dan ujung dua gigi seri yang atas Sedangkan sifatul huruf ega Terdiri dari lima sifat Yang pertama yaitu jahar Yaitu nafas ditahan Yang kedua adalah rohhoah Yaitu lunak dan suara tidak tertahan Yang ketiga adalah istival Yaitu lidah di bawah Yang keempat adalah invitah Yaitu terbuka antara lidah dan langit-langit atas Dan yang terakhir adalah ismat Yaitu tidak lancar dan hati-hati Yang kesepuluh adalah huruf eba Pelafalannya eba Baqrujul huruf eba Terletak pada ujung lidah yang mengarah sedikit ke punggung lidah Sesudah makhruj huruf nun Bertemu dengan bagian di atas gigi seri atas Sedangkan sifatul huruf eba Terdiri dari tujuh sifat Yang pertama adalah jahar Yaitu nafas ditahan Yang kedua adalah bayi niyah Yaitu suara tidak tercegah dengan sempurna Dan tidak terlepas dengan sempurna Yang ketiga adalah istifal Yaitu lidah di bawah Yang keempat adalah invitah Yaitu terbuka antara lidah dan langit-langit atas Yang kelima adalah idlak Yaitu keluarnya lancar atau ringan Yang keenam adalah inhirob Yaitu benturan ujung lidah Condong ke punggung lidah Dan yang terakhir adalah takrir Yaitu satu kali getaran halus di ujung lidah Kelas adalah huruf eza Pelafelannya eza Malkholi juluh huruf eza Terletak pada ujung lidah Berada pada halaman dua gigi seri bawah Sehingga suara eza Keluar di antara dua gigi seri atas Dan bawah Sedangkan sifatul huruf eza Terdiri dari enam sifat Yang pertama adalah jahar Yaitu nafas ditahan Yang kedua adalah rohwa Yaitu lunak dan suara tidak tertahan Yang ketiga adalah istival Yaitu lidah di bawah Yang keempat adalah invitah Yaitu terbuka antara lidah dan langit-langit atas Yang kelima adalah ismat Yaitu tidak lancar dan hati-hati Dan yang keenam adalah sofir Yaitu suaranya berdesir Kebelas yaitu huruf sin Pelafelannya se Rokwa di juru huruf sin Terletak pada ujung lidah Berada pada halaman dua gigi seri bawah Sehingga suara huruf sin Keluar di antara dua gigi seri atas dan bawah Sedangkan sifatul huruf sin Terdiri dari enam sifat Yang pertama yaitu hamas Berdesis Atau berhembus nafas Yang kedua adalah rohwa Yaitu lunak dan suara tidak tertahan Yang ketiga adalah istival Yaitu lidah di bawah Yang keempat adalah invita Yaitu terbuka antara lidah dan langit-langit atas Yang kelima adalah ismat Yaitu tidak lancar dan hati-hati Dan yang terakhir adalah sofir Yaitu suaranya berdesir Yang ketiga belas Yaitu huruf sin Pelafalannya Sya Bahwa di juru huruf sin Terletak pada tengah lidah dengan langit-langit Sedangkan sifatul huruf sin Terdiri dari enam sifat Yang pertama yaitu hamas Yaitu berdesis lepas Atau nafas berhembus Yang kedua adalah rohwa Yaitu lunak dan suara tidak tertahan Yang ketiga adalah istival Yaitu lidah di bawah Yang keempat adalah invita Yaitu terbuka antara langit-langit Dan lidah Yang kelima adalah ismat Yaitu tidak lancar dan hati-hati Yang keenam adalah Tafashi Yaitu bunyinya bersamaan Dengan tersebarnya Angin kuat yang keluar dari dalam mulut Empat belas Yaitu huruf sol Pelafalannya adalah sol Terletak pada ujung lidah Berada pada halaman dua gigi seri bawah Sehingga suara sol keluar di antara dua gigi seri atas dan bawah Sedangkan sifatul huruf sol Terdiri dari enam sifat Yaitu hamas Adalah nafas berhembus Yang kedua adalah rohwa Yaitu lunak dan suara tidak tertahan Yang ketiga adalah isti'alah Yaitu pangkal lidah naik ke atas langit-langit Yang keempat adalah itubak Yaitu lidah bertemu atau nempel dengan langit-langit Yang kelima adalah ismat Yaitu tidak lancar dan hati-hati Dan yang terakhir adalah sofir Yaitu suaranya bergesir Yang kelima belas yaitu huruf dod Pelafalannya do Makhuri juluh huruf dod Terletak pada salah satu atau dua pinggir lidah beradu Dengan salah satu atau dua gerahan atas yang kiri atau kanan Ataupun keduanya Sedangkan sifatul huruf dod Terdiri dari enam sifat Yaitu jeher Nafas Ditahan Yang kedua adalah rohwa Yaitu lunak dan suara tidak tertahan Yang ketiga adalah isti'alah Yaitu pangkal lidah naik ke langit-langit atas Yang keempat adalah itubak Yaitu lidah bertemu atau nempel dengan langit-langit Yang kelima adalah ismat Yaitu tidak lancar dan hati-hati Dan yang terakhir adalah isti'alah Yaitu memelarkan dan mengelaitkan suara Mulai dari satu tepi pangkal lidah sampai ujungnya Enam belas yaitu huruf po Pelafalannya po Makhuri juluh huruf po Terletak pada punggung ujung lidah Dan pangkal dua gigi seri muka yang atas Sedangkan sifat huruf po Terdiri dari enam sifat Yaitu jeher Nafas ditahan Yang kedua adalah syiddah Suara tertahan Yang ketiga adalah isti'alah Yaitu pangkal lidah naik ke atas langit-langit Yang keempat adalah itubak Yaitu lidah bertemu atau nempel dengan langit-langit Yang kelima adalah ismat Yaitu tidak lancar dan hati-hati Dan yang terakhir adalah kolkola Memantulkan suara tambahan Yang ke tujuh belas yaitu huruf gul Pelafalannya gul Makhuri juluh huruf gul Terletak pada punggung ujung lidah Dan ujung dua gigi seri yang atas Sedangkan sifat huruf gul Terdiri dari lima sifat Yaitu jahar Nafas ditahan Yang kedua adalah rohoah Yaitu lunak dan suara tidak tertahan Yang ketiga adalah isti'alah Yaitu pangkal lidah naik ke atas langit-langit Yang keempat adalah itubak Yaitu lidah bertemu atau nempel dengan langit-langit Dan yang terakhir adalah ismat Tidak lancar dan hati-hati Yang keempat adalah huruf gu'ain Pelafalannya Makhuri juluh huruf a'in Terletak pada tenggorokan dagian tengah Sedangkan sifat uluh huruf a'in Terdiri dari lima sifat Yaitu jahar Nafas ditahan Yang kedua adalah bainiyah Yaitu suara tidak tercegah dengan sempurna Dan tidak terlepas dengan sempurna Yang ketiga adalah istifal Lidah di bawah Yang keempat adalah Invitah Terbuka antara lidah dan langit-langit atas Dan yang terakhir adalah ismat Tidak lancar dan hati-hati Yang ke sembilan belas yaitu huruf u'ain Pelafalannya u'o Makhuri juluh huruf u'ain Terletak pada ujung tenggorokan yang paling dekat dengan lidah Sedangkan sifat uluh huruf u'ain Terdiri dari lima sifat Yaitu jahar Nafas ditahan Yang kedua adalah rohoah Yaitu lunak dan suara tidak tertahan Yang ketiga adalah isti'alah Yaitu pangkal lidah naik ke atas langit-langit Yang keempat adalah invita Yaitu terbuka antara lidah dan naik langit atas Dan yang terakhir adalah ismat Yaitu tidak lancar dan hati-hati Kepuluh adalah huruf u'ah Pelafalannya u'ah Makhuri juluh huruf u'ah Terletak pada perut bibir bawah Dan ujung dua gigi seri bagian atas Sedangkan sifat uluh huruf u'ah Terdiri dari lima sifat Yaitu hames Napas berhembus Yang kedua adalah rohoah Lunak dan suara tidak tertahan Yang ketiga adalah isti'fal Yaitu lidah di bawah Yang keempat adalah invita Yaitu terbuka antara lidah dan langit-langit atas Yang terakhir adalah idlak Yaitu keluarnya lancar dan ringan Kepuluh satu yaitu huruf u'ah Pelafalannya u'ah Makhuri juluh huruf u'ah Terletak pada pangkal lidah dan langit-langit Sedangkan sifat uluh huruf u'ah Terdiri dari enam sifat Yaitu jahir Nafas ditahan Yang kedua adalah syiddah Suara tertahan Yang ketiga adalah isti'ala Yaitu pangkal lidah naik ke atas langit-langit Yang keempat adalah Invitah Yaitu terbuka antara lidah dan langit-langit atas Yang kelima adalah ismat Yaitu tidak lancar dan hati-hati Dan yang terakhir adalah kolkola Memantulkan suara tambahan Kepuluh dua adalah huruf kaw Pelafalannya adalah ka Makhuri juluh huruf kaw Terletak pada buka mahrad huruf kaw Sedangkan sifat uluh huruf kaw Terdiri dari lima sifat Yang pertama adalah hames Yaitu nafas berhembus Yang kedua adalah syiddah Yaitu suara tertahan Yang ketiga adalah istifal Yaitu lidah di bawah Yang keempat adalah Invitah Yaitu terbuka antara lidah dan langit-langit atas Yang kelima adalah ismat Yaitu tidak lancar dan hati-hati Dua puluh tiga yaitu huruf lang Pelafalannya La Bakur juluh huruf lang Terletak pada punggung ujung lidah Bertemu dengan gusi muka yang atas Sedangkan sifat uluh huruf lang Terdiri dari enam sifat Yang pertama yaitu jahar Nafas ditahan Yang kedua adalah Bainiyah Yaitu Suara tidak tersegah dengan sepurna Dan tidak terlepas dengan sepurna Yang ketiga adalah istifal Yaitu lidah di bawah Yang keempat adalah Invitah Yaitu terbuka antara lidah dan langit-langit Atas Yang kelima adalah idlak Yaitu keluarnya lancar atau ringan Dan yang terakhir adalah Inhirot Yaitu Lenturan ujung lidah Condong ke punggung lidah Dua puluh empat adalah huruf mim Pelafalannya Ma Bakur juluh huruf mim Terletak pada dua perut bibir bagian tengah Sedangkan sifat uluh huruf mim Terdiri dari enam sifat Yang pertama adalah jahar Nafas ditahan Yang kedua adalah Bainiyah Yaitu suara tidak tersegah dengan sepurna Dan tidak terlepas dengan sepurna Yang ketiga adalah Istifal Yaitu lidah di bawah Yang keempat adalah Invitah Yaitu terbuka antara lidah dan langit-langit atas Yang kelima adalah idlak Yaitu keluarnya lancar atau ringan Yang keenam adalah guna Yaitu berdengung Yang ke dua puluh lima yaitu huruf nun Pelafalannya Nah 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 khurijul huruf nun Terletak pada ujung lidah Bertemu bawah sedikit Nah khurijul huruf lang Dari arah usi gigi atas Sedangkan sifat uluh huruf nun Terdiri dari enam sifat Yang pertama adalah jahar Nafas ditahan Yang kedua adalah Bainiah Yaitu suara tidak tercegah dengan sepurna Dan tidak terlepas dengan sepurna Yang ketiga adalah Istifal Yaitu lidah di bawah Yang keempat adalah Invitah Yaitu terbuka antara lidah Dan langit-langit atas Yang kelima adalah Idlak Yaitu keluarnya lancar atau ringan Dan yang terakhir adalah guna Yaitu berdengung Yang ke dua puluh enam Yaitu huruf wow Pelafalannya Wa Mahurijul huruf wow Terletak di antara dua perut bibir Sedangkan sifat uluh huruf wow Terdiri dari lima sifat Yaitu Jahar Nafas ditahan Yang kedua adalah Rokohah Lunak Dan suara tidak tertahan Yang ketiga adalah Istifal Yaitu lidah di bawah Yang keempat adalah Invitah Yaitu terbuka antara Lidah dan langit-langit atas Yang terakhir adalah Ismat Yaitu tidak lancar dan hati-hati Ke dua puluh tujuh Yaitu huruf H Pelafalannya H Bahurijul huruf H Terletak pada tenggorokan yang paling dalam Sedangkan sifat uluh huruf H Terdiri dari lima sifat Yang pertama yaitu Hamas Nafas berhembus Yang kedua adalah Rokohah Yaitu lunak dan suara tidak tertahan Yang ketiga adalah Istifal Yaitu lidah di bawah Yang keempat adalah Invitah Yaitu terbuka antara lidah Dan langit-langit atas Dan yang terakhir adalah Ismat Yaitu tidak lancar dan hati-hati Ke puluh delapan yaitu huruf Hamjah Pelafalannya A Bahurijul huruf Hamjah Terletak pada tenggorokan yang paling dalam Sedangkan sifat uluh huruf Hamjah Terdiri dari lima sifat Yang pertama yaitu Jahar Nafas ditahan Yang kedua adalah Shiddah Suara tertahan Yang ketiga adalah Istifal Lidah di bawah Yang keempat adalah Invitah Yaitu Terbuka antara lidah Dan langit-langit atas Yang kelima adalah Ismat Yaitu tidak lancar dan hati-hati Yang ke dua puluh sembilan Atau yang terakhir adalah Huruf Ya Pelafalannya Ya Bahurijul huruf Ya Terletak pada tengah-tengah lidah Dengan langit-langit Sedangkan sifat uluh huruf Ya Terdiri dari lima sifat Yaitu Jahar Nafas ditahan Yang kedua adalah Rokoh Yaitu lunak Dan suara tidak tertahan Yang ketiga adalah Istifal Yaitu lidah di bawah Yang keempat adalah Invita Yaitu terbuka Antara lidah Dan langit-langit atas Yang kelima adalah Ismat Yaitu Tidak lancar Dan hati-hati Kemudian penjelasan cingkat Mengenai Makhorijul huruf Dan sifat uluh huruf Apabila terdapat Kesalahan kata Dan kesalahan Dalam segi pengucapan Saya mohon maaf Karena disini Saya juga Masih dalam tahap belajar Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!